MENIR PELAT NAS BOLA VOLI INDONESIA MENIR PELAT NAS BOLA VOLI INDONESIA, LOUDRI MAS PAITELA, mengungkapkan beberapa masalah yang mengganjal persiapan tim NAS VOLI INDONESIA untuk menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja. Dalam menjalani persiapan tersebut, tim NAS VOLI PUTRA dan PUTRI INDONESIA memiliki target yang berbeda. Tim VOLI PUTRA diharapkan dapat meraih medali emas, sementara tim VOLI PUTRI minimal bisa mencapai laga final. Masalah pertama yang dihadapi adalah komposisi squad yang tidak ideal. Pemilihan 14 pemain PUTRA dan PUTRI untuk membela tim NAS VOLI INDONESIA menuai kontroversi di kalangan penggemar VOLI tanah air. Beberapa pemain yang tampil gemilang dalam ajang Proliga 2023 justru tidak masuk dalam squad SEA Games 2023. LOUDRI MAS PAITELA menjelaskan bahwa persiapan tim NAS menghadapi SEA Games dilakukan jauh sebelum kompetisi Proliga dimulai. Sehingga ada pemain yang tidak terpilih meskipun meraih prestasi juara dalam Proliga. Masalah kedua adalah minimnya persiapan pemain. Tim NAS Indonesia menghadapi jeda persiapan yang relatif singkat dari Proliga 2023 menuju pemusatan latihan untuk SEA Games 2023. Durasi persiapan tim NAS Indonesia juga kalah jika dibandingkan dengan tim-tim pesaing seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang memiliki persiapan lebih lama. LOUDRI MAS PAITELA menyebut bahwa tim NAS harus menyesuaikan proses pemulihan pemain dari pertandingan Proliga dan mengarahkan mereka untuk bekerja sama sebagai tim dalam waktu yang terbatas. Masalah ketiga adalah kurangnya uji coba yang kompetitif. Tim NAS Volley Indonesia memiliki jadwal uji coba yang terbatas dibandingkan dengan tim-tim lain. Misalnya, Kamboja sudah mengikuti turnamen internasional di Maladewa dan Malaysia. Sementara Filipina melakukan pemusatan latihan di Jepang untuk memastikan performa terbaik di SEA Games 2023. Sementara itu, tim NAS Volley Indonesia hanya menggelar uji coba melawan tim-tim lokal. LOUDRI MAS PAITELA mengakui bahwa tidak adanya uji coba yang kompetitif dapat menjadi tantangan, terutama bagi tim Volley Putra. Pemain yang dipanggil untuk tim NAS Putra sudah merupakan pemain terbaik di Indonesia. Sehingga klub lokal yang menjadi lawan uji coba tidak dapat memberikan persaingan yang cukup kompetitif. Hal ini dapat mempengaruhi persiapan tim Volley Putra untuk SEA Games 2023. Namun, meskipun menghadapi berbagai masalah tersebut, LOUDRI MAS PAITELA dan tim pelatih berkomitmen untuk mengatasi tantangan dan mempersiapkan tim NAS Volley Indonesia sebaik, mungkin untuk meraih hasil terbaik di SEA Games 2023. Mereka akan terus bekerja keras dalam waktu terbatas yang tersedia untuk memastikan bahwa para pemain siap dan kompetitif dalam menghadapi kompetisi bergensi ini.